Sehari pasca kapal Rafaelia Tenggelam di Selat Bali, Timsar gabungan memfokuskan pencarian dengan menarjungkan penyelam ke titik tenggelamnya kapal. Meski sempat kesulitan karena terkendala, terasnya arus dan keruhnya air, Timsar berhasil mengangkat empat jenazah yang terjebak di dalam kapal sepanjang pencarian hari Sabtu. Buah jenazah merupakan ibu dan anak. Mas Turoh dan putranya Muhammad Ramlan, Malita berusia 18 bulan. Mereka ditemukan dalam posisi saling berpelukan. Saat ini posisi kapal sudah bergesep dari lokasi awal akibat terbawa arus. Timsar akan terus mencari korban lainnya yang diduga masih terjebak di dalam badan kapal. Timur di Vipole Jawa Timur telah mengidentifikasi kebacan masah pada Sabtu malam. Selain ibu dan anak, dua jenazah lain atas nama Ia Agus asal Karawang, Jawa Barat dan Puji Purnomo asal Banyuwangi, Jawa Timur. Juda Widewarsa melaporkan dari Banyuwangi, Jawa Timur.